Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan Di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhia Capricorn di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan, keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Capricorn Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah aku sabel Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn di hari ini Fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kartu yang pertama disini ada Three of Wands Ataupun Tiga Tongkat teman-teman Nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman bahwa saat ini Kamu sedang bimbang ragu Kamu sedang bimbang ragu di dalam sebuah mungkin sebuah keputusan Ataupun tentang sebuah pilihan kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu Mungkin ini mengenai tentang kondisi pekerjaan kamu kah ya Mungkin saat ini kamu sudah benar-benar bosan ya Kamu sudah benar-benar jenuh nih Bekerja Disitu teman-teman ya di perusahaan yang saat ini sedang kamu kerjakan Kemudian kamu sedang berusaha nih untuk mencari sebuah solusi dan jalan yang terbaik untuk kehidupan kamu ke depannya Ya mungkin saja ada pekerjaan yang lebih baik Ataupun mungkin juga karena kamu ingin lebih mandiri Ya kamu ingin lebih mandiri sehingga ya bisa saja Kamu bakal segera keluar dari pekerjaan tersebut dan membuka sebuah usaha sendiri deh teman-teman seperti itu Kemudian mungkin juga ini mengenai tentang sebuah usaha dan bisnis sekali teman-teman ya Mungkin disini kamu memiliki banyak banget opsi ya usaha dan bisnis yang ingin kamu lakukan Tetapi ya bisa jadi masih terkendalah apa ya teman-teman mungkin juga modal Ataupun mungkin juga kamu tidak terlalu yakin Ataupun mungkin juga karena terlalu banyak opsi kali ya Sehingga membuat kamu semakin bingung nih mana yang harus kamu pilih Seperti itu teman-teman Nah sebenarnya seperti ini sih ya Apapun keputusan yang ingin kamu ambil Ya teman-teman Ya pada intinya harus yakin Benar-benar yakin teman-teman Ya harus benar-benar yakin yang namanya sebuah takdir kan tidak tahu mau bagaimana ke depannya Seperti itu teman-teman ya Kemudian untuk berbicara masalah bisnis dan usaha Mungkin seperti ini sih bagus kamu memiliki banyak banget opsi ya Tetapi ya harus kamu lakukan nih Terlebih dahulu mungkin satu contoh kamu harus memilih opsi yang pertama terlebih dahulu Ya kamu lakukan usaha tersebut Jika di dalam sebuah perjalanan usaha kamu mengalami sebuah kegagalan ya Ataupun masalah mungkin di awal-awal Al biasa sih teman-teman pada intinya kamu jangan langsung menyerah ya Terus mencoba deh untuk melakukan perbaikan-perbaikan Jika tetap tidak ada sebuah jalan yang terbaik bagi kamu disitu untuk bisa lebih berhasil dan sukses Maka ya ada kalanya ada baiknya juga Terkadang kita tidak perlu untuk memaksakan diri teman-teman Untuk selalu mengejar apa yang mungkin sulit untuk tercapai Mungkin bisa tetapi jalannya sangat jauh Seperti itu ya Dan disini kamu harus kembali ke opsi yang berikutnya Opsi yang kedua teman-teman ya Mungkin di dalam opsi yang kedua ini Kamu bisa lebih cepat sampai sebenarnya tujuannya sama Sukses dan berhasil Tetapi mungkin jalannya yang berbeda Seperti itu sih teman-teman Ya pada intinya Jangan ragu untuk memulai segala sesuatu hal Ya apalagi yang baru teman-teman Seperti itu Dan kemudian disini ada King of Swords Nah disini sebenarnya apa ya Kamu harus lebih yakin sih Kamu harus lebih yakin terhadap potensi dan kemampuan terbaik yang kamu miliki Aku yakin kok teman-teman Capricorn disini Meskipun kamu orang yang sedikit keras kepala Meskipun kamu sedikit pesimis Tetapi yakin dan percaya lah teman-teman Yang namanya sebuah keyakinan niat seperti itu Ya Pasti ada saja sebuah jalan yang bakal kamu terima Nah kemudian disini ada Six of Cups Ataupun enam cangkir teman-teman Ya terbukti banget bahwasannya memang Sebenarnya pada endingnya ya teman-teman Kamu berpotensi sih Aku melihat disini bakal sukses seperti itu Ataupun kamu bakal bertemu dengan seseorang nih yang Akan lebih membuat kamu semakin yakin Contohnya nih Jika kamu disini sedang bekerja ya Kemudian Kamu masih ragu bimbang untuk memulai sebuah bisnis dan usaha Kemudian dengan kamu bertemu dengan orang Seseorang yang tepat Yang mungkin membimbing kamu Sehingga disini kamu bakal lebih yakin Pasti kamu lebih memilih untuk lebih Apa ya Memiliki usaha sendiri deh Membuka usaha sendiri daripada harus terus bekerja Karena memang kondisi kamu sudah mungkin tidak memungkinkan juga Mungkin karena begitu banyak masalah disitu Mungkin juga Kamu ingin Lebih hidup Hidup lebih baik Ataupun mungkin kamu sudah sangat jenuh Seperti itu teman-teman Kemudian disini Ya pada kartu yang terakhir The Emperor Oke Nah disini teman-teman terlihat banget ya Bahwasannya ya segala sesuatunya selalu saja akan Ada sih sebuah hasil yang kamu terima Sebuah hidup yang sejahtera Kemudian sebuah kontrol yang baik Di dalam sebuah emosional Artinya disini Di saat kamu benar-benar Apa ya Mungkin memang sudah karakternya kali ya Teman-teman Aries Kamu Teman-teman Capricorn Mohon maaf Kamu cukup keras kepala Ya Tetapi disini Ya segala sesuatunya akan dapat kamu kontrol dengan baik deh Sehingga disinilah semakin akan memudahkan kamu Untuk mencapai sebuah tujuan Teman-teman Seperti itu Oke next Kita akan melihat pada poin berikutnya Terkait dengan kondisi Finansial ekonomi teman-teman Capricorn di hari ini Dan Kartu pertama disini ada The Hero Pen Teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Apa ya mungkin Sebenarnya ini mengenai tentang sebuah pencerahan baru sih Ya ini mengenai tentang sebuah Kamu membutuhkan sebuah dorongan motivasi Kamu membutuhkan seseorang banget nih Untuk bisa Apa ya teman-teman Ya menjaga dan mengontrol keuangan kamu dengan baik deh Siapa itu Ya mungkin Orang tua kamu Kalau tidak pasangan kamu Ya Pasangan dalam hal pun Ini lebih harus kepada suami istri ya teman-teman Jika masih dalam konteks berpacaran Aku rasa Ini juga masih banyak banget rentannya Karena apa Meskipun kamu banyak duit disini Rezeki kamu cukup lancar disini Jika kamu bertemu dengan orang-orang yang salah Memang pada intinya Ya bakal habis juga Seperti itu Teman-teman Oke Tetapi jika dengan Orang tua kamu Ya aku yakin sih Segala sesuatunya akan Berhasil Teman-teman Ataupun Akan terjaga dengan baik lah Paling tidak seperti itu Dapat kamu percaya Tetapi memang jika Posisinya kamu sedang single ya teman-teman Jika kamu sudah berkeluarga Tentu Harus dengan pasangan kamu ini Lebih wajib dengan pasangan kamu Seperti itu Kemudian pada kartu yang kedua Disini ada DM Press Nah disini Ya Cukup memperlihatkan lagi nih Tentang sebuah kesejahteraan Kesuburan Gitu loh Teman-teman Dan sebuah pencapaian Kemudian pada kartu yang Ketiga Disini ada Five of Cups Nah aku akui sih Mungkin perjalanan kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Capricorn Banyak banget Memang liku-likunya Ya Yang pertama Mungkin disini Aku melihatnya Kamu pernah ditipu oleh seseorang Dimanpatin oleh seseorang Ya Hingga benar-benar Membuat kamu kecewa Ya Hingga benar-benar Membuat kamu Ya mohon maaf Sedikit frustasi Mungkin kali ya Teman-teman Tetapi ya Untuk teman-teman yang memiliki Jodhia Capricorn Meskipun kamu dalam Kondisi yang mungkin Cukup kritis ya Kemarin itu Tetapi disini Ya kamu harus bisa lebih Bangkit deh Teman-teman Ya kamu harus bisa Menunjukkan bahwa Kamu bisa gitu loh Bahwa kamu bisa untuk Lebih sukses Lebih berhasil Seperti itu Teman-teman Kemudian pada kartu yang Ke-6 Disini ada Seven of Wands Nah disini semesta Ingin agar kamu Terus berjuang deh Ya Jangan takut untuk Menantang sebuah Ujian Ataupun masalah-masalah Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Teman-teman Karena apa Ya karena Tuhan akan memberikan Hal yang terbaik Bagi kamu Bagi siapapun yang Mau terus berusaha Ya Bangkit untuk Lebih sukses Bangkit dari Keterburukan Seperti itu Teman-teman Sehingga energi ini Benar-benar akan Sinkron gitu loh Ya pada akhirnya Kehidupan kamu Akan mengalami Sebuah kelancaran Dan kestabilan Pastinya Amin ya Teman-teman Oke next Kita akan melihat Pada poin terakhir Terkait dengan Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Capricorn Yang saat ini Sudah berumat tangga Terlebih dahulu Dan pada kartu yang pertama Disini ada Vick of Cups Teman-teman Nah Hadirnya Kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Capricorn Yang sudah berumat tangga Ini ada sebuah kartu Yang cukup positif loh Teman-teman Mengapa aku katakan Demikian Karena disini Ya terlihat banget Bakal ada sebuah pencapaian Bakal ada sebuah Apa ya Seperti penaklukan Ya teman-teman Ya penaklukan Tetapi terhadap Hal-hal yang positif Mungkin itu terkait dengan Hubungan rumah tangga Kamu yang akan terus Mengalami sebuah peningkatan Secara kondisi kehidupan Sosial Ya Keuangan Usaha dan bisnis kamu Pekerjaan Kemudian Mungkin juga terkait dengan Hubungan rumah tangga kamu Yang akan terus harmonis Kemudian disini Pada kartu yang kedua Ada Two of ones Teman-teman Ataupun Dua tongkat Nah Ini Ada sebuah kartu Yang menggambarkan bahwa Ya penting bagi kamu disini Untuk tetap berkomitmen Dan Ya selalu Di jalan yang lurus deh Teman-teman ya Jangan sampai ini Kan posisi kamu sudah Rumah tangga ya Jangan sampai kamu Tergoda Teman-teman Ya Tergoda dengan berbagai Ujian dan cobaan Apapun Baik itu dari pihak ketiga Ataupun dari hal-hal yang Sifatnya negatif Ya Yang membawa Sebuah Mungkin benar Keberuntungan Pada awalnya Kebahagiaan pada awalnya Tetapi selalu saja Bakal ada sebuah penyesalan Di akhir loh Teman-teman Ya Disini kan Ada Eight of swords Terbukti banget Bakal ada penyesalan Di akhir Jika kamu tidak Benar-benar selektif Ataupun jika kamu Tidak benar-benar Selalu Berada di jalan yang lurus Seperti itu Kemudian disini Ada the devil Teman-teman Nah Jadikan sebuah pengalaman Kehidupan rumah tangga Kamu di masa lalu itu Ya Baik itu Hal-hal yang Tidak baik Hal-hal yang Mungkin cukup menyakitkan Teman-teman Itu sebagai pengalaman Yang berharga Bagi diri kamu Seperti itu Ya Agar apa Ya agar semua Impian-impian kamu Kedepannya Bisa benar-benar terwujud Impian apa Ya disini aku melihat Memang kamu ingin Bahagia sukses Ya banyak duit Ya Sendang pangan kamu cukup Kamu mungkin ingin Memiliki rumah Ya Kamu ingin hubungan kamu Dengan pasangan kamu Tetap terjaga dan harmonis Ya Kemudian dijauhkan dari orang-orang Toksik Seperti itu Teman-teman Oke next Kita akan melihat pada poin berikutnya Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang saat ini Sedang berpacaran Nah Disini ada Temparan Teman-teman Oke Sebagai energi pembuka terkait Dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang saat ini Sedang berpacaran Oke Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Tentang Apa ya Mungkin aku katakan Kamu cukup menikmati sih Masa-masa berpacaran Saat ini dengan dia Ya Sepertinya Ya baik Kamu dengan dia Ini sama-sama saling Support gitu loh Teman-teman Ya sama-sama saling bisa memberi Dan menerima masing-masing Sehingga apa Ya sehingga Ya cukup terlihat banget Sebuah kebahagiaan itu Gitu loh Teman-teman Ya Kemudian disini ada Queen of Cups Ataupun Ratu Cangkir Nah Di dalam sebuah hubungan asmara Pasti Dan pasti Pada akhirnya Kamu ingin ending yang membahagiakan Ya Kamu ingin Agar hubungan asmara kamu tetap langkeng Dan bahkan bisa sampai Ke jenjang pernikahan Pastinya ya Teman-teman Tentu disitu Nah Hadirnya kartu kedua ini Aku rasa Ya namanya juga sebuah harapan Itu Baik sih Teman-teman Agar apa Ya agar ini Bisa memotivasi kamu Dan dia gitu loh Untuk melakukan hal yang terbaik Seperti itu Karena Lagi dan lagi Yang namanya sebuah perjuangan Tidak akan mengkhianati sebuah hasil Yang bakal kamu terima nih Ya Disini memang aku melihat Hubungan kamu akan terus berkomitmen Dan mungkin Dari sebuah komitmen ini Potensi bahwa hubungan kamu akan berlanjut Ke jenjang yang lebih serius Bakal terlihat Ya Bakal ada Seperti itu Teman-teman Oke next Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Capricorn yang saat ini Ini sedang jomblo Single mom Dan single dad Nah Disini ada Nine of cups Ataupun Sembilan cangkir Teman-teman Ya kartu yang sangat positif Banget loh Sebagai energi pembuka Teman-teman Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Capricorn yang jomblo Yang single Mengapa aku katakan Ini adalah sebuah kartu Yang sangat positif Sangat istimewa Bahkan Teman-teman Ya Terlihat banget ya Secara visualisasi Ada sebuah kondisi Keuangan Rezeki Kemudian apalagi Pencapaian Kesuksesan yang besar Kemudian ada Sebuah kondisi kehidupan Yang cukup mapan Disini Tentu dari situasi Dan kondisi ini Saja sudah dapat Terlihat banget Kamu akan merasakan Pase-pase Yang sangat membahagiakan Gitu loh Ya Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Kedua Disini ada Three of swords Ataupun Tiga bedang Nah Ini tadi kan kita membahas Terkait dengan kondisi kehidupan sosial Kamu sangat beruntung Tetapi Yang kamu harus waspadai Disini adalah Disini Ada three of swords Ini mengenai tentang Hal percintaan Yang memang harus Kamu waspadai Mengapa aku katakan demikian Teman-teman Karena Sepertinya Seseorang yang sudah berpasangan Bakal mendekati kamu Berusaha untuk Untuk mendekati kamu Teman-teman Karena apa Ya karena terlihat kamu disini Mapan Karena terlihat kamu disini Baik Terlihat kamu disini Banyak duit Sukses Berhasil Ya wajar Ya Ada seseorang yang bakal ingin Mantatin kamu Tetapi memang benar Kamu harus berhati-hati banget nih Terhadap dia Teman-teman Karena apa Ya karena memang tujuan dia hanya ini Duit Duit dan duit Seperti itu Ya Kemudian disini ada justice Teman-teman Nah Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara Teman-teman Capricorn Yang Sedang jomblo Yang sedang single Jika kamu Mampu deh Teman-teman Untuk Apa ya Jangan Terlalu Percaya Dengan ucapan Omongan orang Nih teman-teman ya Seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu Apalagi dengan bujuk rayunya Ya Bukan itu Yang harus kamu lihat Tetapi kamu lihat pengorbanannya Dan perjuangannya Teman-teman Ya Dan kamu lihat secara lebih dalam Benar tidak dia sudah memiliki pasangan atau belum Ya lebih memastikan banget deh Teman-teman Jangan sampai Kamu salah di dalam mengambil sebuah langkah Ataupun keputusan Karena Bakal sebuah penyesalan sih Yang akan terjadi gitu loh Ya Sekarang cukup disayangkan Lagi dan lagi memang kehidupan kamu Untuk kedepannya Bakal semakin lebih baik Secara kondisi kehidupan sosial Teman-teman Ya Oke next Kita akan melihat Poin terakhir terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Nah Disini ada 10 of pentacles Teman-teman Ya 10 coin Kemudian disini ada 5 of ones Dan Disini ada the star Teman-teman Ini Ada sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah kemistri yang cukup positif sih Artinya pertemuan kamu dengan dia ini Ya benar-benar Apa ya teman-teman ya Ya sesuatu hal yang sangat luar biasa Kenapa? Karena sepertinya kamu merasakan kembali Sebuah getaran itu Getaran yang mungkin telah hilang Ya Getaran yang mungkin telah mati Getaran yang mungkin berusaha kamu Tidak ingin deh Membuka hati kamu terlalu cepat Ya teman-teman Karena apa? Ya karena memang disini aku melihat banget Historis kehidupan kamu penuh dengan Kekecewaan Selalu saja ada sebuah konflik Kamu selalu tersakiti Seperti itu Tetapi Karena adanya Kartu ini The star teman-teman Ya Harapan untuk bahagia terlihat Ya harapan untuk hidup lebih baik Sangat terlihat Sehingga dari sinilah teman-teman Aku semakin yakin Bahwa hubungan kamu dengan dia Bakal positif sih Seperti itu Oke Next Kita akan melihat teman-teman 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan keberuntungan Dari teman-teman Capricorn di hari ini 12 tanggal lahir Berapa saja nih Yang bakal keluar Ya teman-teman Pada kesempatan kali ini Dan kita akan langsung Ambil 2 tanggal lahir Sekaligus Untuk mempersingkaturasi Nah Yang pertama Disini ada tanggal 26 Dan tanggal 31 Oke next Disini ada tanggal 30 Dan tanggal 15 Kemudian Disini ada tanggal 28 Dan tanggal 27 Kemudian Tanggal 5 Tanggal 2 Tanggal 4 18 Dan yang terakhir Disini ada tanggal 3 Dan tanggal 23 Maka aku rasa Inilah Readingan Untuk teman-teman yang memiliki Jodhia Capricorn di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!